Saya diminta untuk membawakan satu tema yang sebetulnya agak sensitif. Mudah-mudahan firman Tuhan nanti kita bisa menolong kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan kemudian kita bisa yang hidup di akhir tahun ini bisa lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena kita ini sudah hampir sampai ke rumah. We are almost home. Kita sudah dekat dengan rumah. Jadi kita harus lebih setia kepada Tuhan. Kita harus bukan hanya setia tapi bertambah kesetiaan kita. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan harus bertambah iman kita. Dan tentunya jangan lupa untuk mengisi pelita kita dengan minyak. So sekalian saya harus minta maaf kalau misalnya nanti di dalam bahan yang saya sampaikan membuat saudara tersinggung. Sebab setiap orang itu mempunyai soft spot di dalam dirinya. Soft spot yang kalau yang lain dia tidak keberatan tapi kalau bagian itu disentuh dia akan marah. Itu mungkin dosa kesayangan kita yang kita tidak suka orang bicarakan. Tetapi saya tahu Yesus itu suka menyentuh soft spot manusia. Itu sebabnya Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena dia suka menyinggung hal-hal yang sensitif bagi orang Yahudi. Soft spot. Jadi kalau hari ini soft spot saudara tersentuh dan saudara marah. Itu petanda baik. Sebab kalau saudara mendengarkan firman dan kemudian saudara senang hanya firman yang menyenangkan. Tidak akan ada perubahan dalam hidup saudara. Tetapi kalau soft spot saudara disentuh dan saudara marah. Nanti akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara tersinggung itu berita baik. Baik. Saya akan memulai pembicaraan saya dengan bercerita. Mengenai satu peristiwa yang terjadi di 2003. Ini adalah cerita tentang seorang supir yang dipecat dari perusahaannya. Ternyata apa yang dilakukan oleh supir itu? Dia dipecat oleh karena dia kedapatan sedang minum Pepsi Cola. Anda tentu bingung ya. Kenapa seorang supir minum Pepsi Cola? Kok dipecat? Kalau dia minum minuman keras mungkin boleh dipecat. Jawabannya adalah karena supir itu kerja di perusahaan Coca-Cola. Jadi dia kerja di Coca-Cola, dia mengenakan pakaian atau seragam Coca-Cola, tapi dia kedapatan sedang minum Pepsi Cola. Bagi yang tidak tahu, Coca-Cola dan Pepsi Cola adalah dua perusahaan yang competitors. Mereka adalah saingan. Dan ada pegawai dari Coca-Cola yang sedang minum Pepsi Cola. Tentu ini adalah satu advertisement yang sangat buruk bagi Coca-Cola. Tidak heran kalau dia langsung dipecat oleh Coca-Cola. Seolah-olah di perusahaan Coca-Cola ada satu perintah, ada satu hukum yang tertulis, yang berbunyi, jangan ada cola lain dihadapanku. Jadi mereka yang minum Coca-Cola atau minum Pepsi Cola atau cola-cola yang lain akan langsung dipecat. Kalau kita berbicara mengenai jangan ada cola lain dihadapanku, saya percaya saudara akan ingat kepada satu ayat di dalam firman Tuhan. Saya percaya Anda harus ingat. Kalau Anda tidak ingat, saya rasa agak susah untuk merivine saudara. Tentu ini ada di dalam sepuluh hukum. Hukum yang pertama, yaitu jangan ada ilah lain dihadapanku. Atau jangan ada alah lain dihadapanku. Mungkin kita suka menghafal sepuluh hukum sehingga kita baca dan kita tidak menyadari. Sebetulnya bunyi hukum ini agak aneh. Agak tragis kalau saya katakan. Jangan ada alah lain dihadapanku. Apakah alah punya kompetitor seperti Coca-Cola? Apakah ada pencipta lain di alam semesta ini? Yang ikut menciptakan manusia? Sehingga terjadi persaingan antara pencipta satu dengan pencipta yang lain. Tidak ada bukan? Ini ayat sangat tragis. Karena tidak seperti Coca-Cola, alah kita sesungguhnya tidak punya sayang. Karena di kolom langit ini tidak ada alah lain. Dan alah kita ini adalah satu-satunya alah pencipta seluruh umat manusia. Semua agama tidak ada yang mengakui dua pencipta. Semua agama mengakui hanya ada satu pencipta. Namun, ayat ini ada dan mendapat tempat nomor satu. Kenapa? Dari mana datangnya alah lain? Ayat ini ada oleh karena manusia yang membuat saingan untuk alah. Bayangkan, manusia yang diciptakan oleh alah sebagai gantinya menyembah alah yang menciptakannya manusia membuat alah lain dari batu untuk menjadi saingan bagi alah. Bangsa Israel menyembah asitoren. Mereka menyembah bahar. Mereka menyembah dagong. Pertanyaannya, alahkah batu-batu itu? Bukan. Penciptakah mereka? Bukan. Namun bangsa Israel menyembah mereka. Jadi, ini adalah satu ayat yang sangat menyedihkan bahwa Tuhan harus membuat satu ayat dan bersaing dengan ilah lain. Dengan alah lain yang sebetulnya tidak ada. Dia bersaing dengan batu. Ada satu cerita dari teman saya yang suaminya selingkuh. Dan itu menyakiti hati dia. Tapi dia katakan, ada lagi sebetulnya yang membuat saya lebih sakit hati, dia katakan. Karena suaminya selingkuh dengan seorang wanita yang lebih tua daripada dia. Yang lebih jelek dari dia. Dia katakan, kalau lebih muda, lebih cantik, saya masih bisa mengerti. Tapi selingkuh dengan yang lebih tua dan lebih jelek. Ini yang dirasakan, dia sakit hati yang dirasakan oleh alah. Karena dia harus bersaing dengan batu yang diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh dia. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkap akan ironisnya hukum yang pertama itu. Itu sebabnya Tuhan harus meminta kepada Joshua mengatakan satu ayat yang menurut saya mengungkapkan rasa kesalahan dan sakit hati dari Tuhan. Joshua katakan, di dalam Joshua 24 dan 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efra atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan katakan, jangan berdua hati. Kalau kamu mau memilih patung, sembah patung. Kalau kamu mau menyembah Tuhan pencipta, sembah Tuhan pencipta. Jangan menduah hati. Jangan Tuhan tidak suka dimadu. Apalagi madunya atau istilahnya adalah saingannya itu sama sekali adalah bukan Allah. Baik, ini adalah bagian yang pertama. Itu sebabnya kenapa Tuhan menempatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadap hukum sebagai hukum yang pertama. Bukan hukum hari sabat sebagai hukum yang pertama. Kita orang Advent maunya hari sabat itu hukum yang pertama. Karena itu kan meterai Allah. Harusnya itu yang pertama. Tetapi Tuhan menempatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sebagai hukum yang pertama. Mengapa? Oleh karena saudara sekalian, kalau kita sudah menurut kepada hukum yang pertama dengan benar, kalau kita sudah mengerti akan makna daripada keluaran 20 ayat 3, kalau di dalam hati kita sudah tidak ada Allah yang lain, kalau kita sudah sempurna menjalankan hukum yang pertama, hukum-hukum yang lain akan mengikutinya dengan benar. Tapi kalau hukum yang pertama ini kita tidak melakukannya dengan benar, kalau kita mempunyai masalah dengan hukum yang pertama, maka kita akan bermasalah dengan hukum-hukum yang lain. Terus kalian, kita lihat bahwa Anda boleh memikirkan dosa Anda. Tetapi kalau diurut-urut, semua dosa itu pada akhirnya adalah pelanggaran daripada hukum yang pertama. Saya tidak tahu Anda setuju atau tidak. Misalnya seorang pria selingkuh. Kalau seorang pria selingkuh, dia melanggar hukum yang ketujuh. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa dia berselingkuh? Oleh karena nafsu. Maka nafsu menjadi ilah bagi dia. Memang dia melanggar hukum yang ketujuh, tetapi karena nafsu itu adalah ilah, maka nafsu itu menjadi alah bagi dia. Itu menjadi hal yang nomor satu, dan alah menjadi nomor dua. Jadi menomorkan alah. Nafsunya menjadi nomor satu, dan alah menjadi nomor dua. Kita lihat Yusuf. Yusuf sudah dicobain, tapi Yusuf tidak menjadikan alah nomor dua. Dia tidak menjadikan nafsu nomor satu. Dan dia berhasil melewatkan diri dan sebagainya. Kalau misalnya ada seseorang buka toko pada hari sabat, maka kelihatannya dia seperti melanggar hukum yang keempat. Tetapi sesungguhnya akarnya adalah hukum yang pertama. Karena toko itu menjadi alah bagi dia. Toko nomor satu, dan Tuhan nomor dua. Jadi semua dosa kita kalau diurut, itu adalah pelanggaran daripada hukum yang pertama. Orang farisi lebih menarik lagi. Orang farisi itu menjadikan demi agama, mereka menyalibkan Yusuf. Bagi mereka, agama adalah ilah bagi mereka. Agama nomor satu, Tuhan nomor dua. Padahal agama adalah jalan untuk mencari kepada Tuhan, tetapi sesudah ketemu, Tuhan yang disalibkan. Demi agama mereka. Jadi kalau kita renungkan semua dosa-dosa kita, kan ini akhir tahun kita mau merenung. Cuma sudah renungkan akan dosa-dosa kita. Kita akan dapati bahwa semuanya akan berakar kepada pelanggaran, akan hukum yang pertama. Semua ini adalah karena patung-patung modern yang kita sembah saat ini, tanpa kita sadari. Sekarang pertanyaan kepada kita semua adalah, patung apa yang sedang Anda sembah? Ini harusnya menjadi pertanyaan kuisnya. Patung apa yang sedang Anda sembah sekarang? Mungkin kita mengatakan, ya saya tidak, kita sekarang tidak lagi sembah asitoret, kita tidak sembah baal, kita tidak sembah patung dagong, tetapi patung-patung modern ini tidak kalah bahayanya dibanding dengan patung-patung bangsa Israel. Saya ingat orang tua saya ini masih menyembah patung. Tetapi mereka menyembah patung hanya pada hari-hari tertentu, barangkali dua kali dalam sebulan, tanggal 1, tanggal 15, penanggalan Chinese ya, mereka datang ke kuil, mereka menyembah patung. Tetapi patung-patung modern sekarang disembah oleh orang paling minimal 8 jam sehari, kadang-kadang lebih. Dan patung itu sekarang namanya adalah Mamo. Jika uang sudah menjadi ilah, dia berubah nama menjadi Mamo. Masalah akan timbul. Karena Mamo nomor satu dan Tuhan menjadi nomor dua. Inilah ilah modern kita. Saya ingat waktu kecil, waktu saya di Tanjung Pinang, setiap anak yang seusia saya waktu ditanya, cita-citanya jadi apa? Pasti jawabannya adalah jadi orang kaya. Mungkin ada satu yang jawabannya mau jadi dokter. Dokter yang gimana? Dokter yang kaya. Semua mau jadi orang kaya. Kenapa? Oleh karena barometer sukses bagi setiap orang tua adalah apa? Kekayaan. Uang. Orang tua selalu berdiri ke anak. Jadilah orang yang kaya. Jangan bikin malu orang tuamu. Jadi sukses itu diukur dari mana? Diukur dari mobilnya apa. Ya kan? Kalau masih mobil Avanza itu masih mobil sejuta umat. Belum sukses ukurannya ya. Kalau sudah Mercy, BMW, bangga yang jadi orang tua. Lalu kemudian tinggalnya di mana? Kalau seperti saya masih di daerah Bekasi, ah itu masih orang miskin. Belum bikin bangga orang tua. Kemudian ditanya, wah handphonenya apa? Kemudian tasnya apa? Jadi kita dari kecil sudah dijijilin oleh orang tua untuk jadi orang yang sukses. Bahwa kalau kamu sukses itu artinya kamu punya uang yang banyak. Tidak heran. Kita tumbuh menjadi orang-orang yang mengejar kekayaan. Sekarang pertanyaannya adalah, ini benar enggak? Akar segala kejahatan ialah uang. Anda setuju enggak? Ada ayatnya enggak? Kalau Anda menganggap akar segala kejahatan adalah uang, maka serahkan uang Anda kepada saya. Sebab yang benar adalah, akar segala kejahatan bukan uang. Tapi apa? Cinta uang. Uangnya enggak ada masalah. Anda boleh jadi orang kaya, tidak masalah. Tetapi pada saat Anda sudah mencintai dia, maka uang itu menjadi apa? Menjadi mamon. Dia akan menguasai saudara. Dia akan menjajah saudara Anda menjadi budak bagi uang itu. Maka saudara akan bekerja tujuh hari untuk memuaskan uang. Mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, mengorbankan hubungan dengan Tuhan. Kita bekerja keras siang malam. Untuk uang itu adalah menjadi bos kita. Dengan harapan supaya si bos itu memberikan kita apa? Kebahagiaan. Saat kita sudah punya mobil dua, mobil tiga, rumah tiga, rumah empat. Kita harapkan itu semua membawa kebahagiaan buat kita. Terus kalian, kalau saya ngomong uang tidak membawa kebahagiaan, saudara bilang, ya ini eksis orang yang gak punya uang. Ini adalah satu analisa dari sebuah majalah. Majalah Time, satu kali berbicara mengenai The Science of Happiness. Ini bukan majalah gereja, saudara tahu. Majalah Time adalah majalah sekuler yang membahas satu kali mengenai apa sih yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Dan dia dapati bahwa di Jepang itu dikatakan Jepang itu mereka mempunyai ekonominya meroket. Tetapi pada saat mereka mengukur apakah mereka bertambah dalam kebahagiaan, ternyata enggak. Dapatkan kebahagiaan mereka masih rata. Dalam 20 tahun dikatakan GDP-nya naik empat kali. Jadi pertumbuhan yang tertinggi dalam sejarah. Tapi grafik kebahagiaan pada periode yang sama hanya sebuah garis datang. Mereka tidak menjadi lebih kebahagiaan. Begitu juga di Korea Selatan. Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Keajaiban ekonomi dalam beberapa puluh tahun yang terakhir terjadi di sana. Survei menyatakan kebahagiaan tidak bertumbuh. GDP nah terus. Ini hasil penelitian majalah time. Begitu juga Amerika. Diadakan satu survei. Sepertiga orang Amerika bilang mereka sangat bahagia. Hanya sepertiga. Kemudian setelah mereka menjadi negara yang adik puasa kaya raya. Diadakan survei. Masih sama. Sepertiga yang merasa dirinya paling bahagia. Begitu juga di Eropa. Dan sangat menarik mereka mewawancara 400 orang paling kaya di Amerika. Lalu kemudian didapati bahwa 400 orang paling kaya di Amerika ditanya apakah Anda bahagia. Mereka dapati bahwa mereka hanya sedikit lebih bahagia daripada orang kebanyakan. Walaupun mereka adalah orang paling kaya di dunia. Itu sebenarnya Dylan Evans penulis buku The Emotion, The Science of Sentiments mengatakan kalau bicara kebahagiaan itu bukan hanya sekedar mengenai financial security. Ada banyak hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Jadi bukan hanya masalah uang saja. Lalu kemudian Edward Diner, dia seorang psikolog dari Universitas Illinois. Dia wawancara yang tadi saya katakan, dia berapa yang mereka hanya sedikit lebih banyak bahagia daripada orang kebanyakan. Nah ini yang sangat menarik. Majalah Time akhirnya mengatakan kalau uang itu tidak membawa kebahagiaan, lalu apa yang membawa kebahagiaan? Mereka dapati bahwa anak yang bersekolah di sekolah bagus, mungkin yang di Harvard dan sebagainya, ini anak-anak yang sekolah di SMA, itu tidak lebih bahagia daripada anak-anak yang sekolah-sekolah negeri yang biasa saja. Mereka dapati anak-anak yang IQ-nya pinter, sekolah selalu juara, tidak lebih bahagia daripada anak-anak yang IQ-nya biasa-biasa saja. Lalu dia dapati orang muda, dia juga lebih bahagia dibandingkan dengan orang tua. Berbahagialah kita orang tua ya. Tidak kalah bahagianya dengan orang yang masih muda. Nah, orang menikah itu sedikit lebih bahagia daripada yang single. Jadi kalau masih single di sini, cepat-cepat menikah. Tetapi itu juga ditentukan dengan siapa Anda menikah. Orang yang pernikahan itu bisa membawa Anda ke sorga, bisa juga membawa Anda ke, Anda jawab sendiri. Baik, lalu dikatakan kalau uang tidak membawa kebahagiaan, lalu apa yang membawa kebahagiaan? Ini Anda boleh lupakan semua yang saya ceritakan tadi. Jangan lupa bagian ini. Ini hasil survei dari majalah Time. Anda boleh beli majalahnya. Saya tidak mengarah-ngarah. Mereka dapati bahwa orang yang bahagia itu bukan orang yang punya uang banyak. Ada dua kolongan yang didapati lebih bahagia daripada golongan-golongan yang lain. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai iman kerohanian. Orang yang secara teratur ke gereja. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berdoa kalau dia lagi susah. Ini orang-orang yang bahagia. Iman kerohanian. Lalu kemudian orang yang banyak sahabat. Orang yang suka kumpul. Orang yang punya komunitas. Apakah itu gereja? Apakah itu main olahraga bersama? Dia punya teman. Dia punya komunitas. Ini adalah dua kelompok yang dikatakan lebih bahagia. Jadi bukan uang ukurannya. Tetapi adalah iman dan persahabatan. Tentu kita ingat sebetulnya majalah Tain tidak perlu habis uang untuk mengadakan pelintian. Cukup baca Alkitab saja. Matius 22.37 mengatakan Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan mengatakan bahwa kalau Anda mau bahagia kasihilah Tuhan Alamu. Masa mandarin fukum ada Tuhan ada satu orang di taman. Tanpa Tuhan kita ini hanya sendirian di dunia ini. Dengan Tuhan itulah fukum kebahagiaan. Lalu kasihilah sesama manusia. Mempunyai sahabat mengasihi orang lain. Seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kalau Anda lakukan dua hal ini kata majalatai Anda menjadi orang yang jauh lebih berbahagia dibanding dengan orang yang hanya sekedar mempunyai uang saja. Tuhan tidak katakan berbahagialah orang yang memiliki uang banyak. Tidak. Atau dikatakan tidak ada perintah kasihilah hartamu. Tidak ada. Karena Tuhan tahu bahwa harta tidak membawa kebahagiaan kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa saya mungkin tidak tulis di sini. Memang uang tidak Anda pernah dengar kata-kata orang begini ya. Memang uang tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi kalau saya harus menangis maka mendingan saya menangis di istana daripada menangis di guguk. Anda pernah dengar itu? Ya. Memang sih tidak jamin bahagia tapi mendingan saya nangis di istana daripada menangis di guguk. tetapi sebetulnya ada satu tempat lagi yang tempat yang lebih baik untuk menangis. Tidak tahu di mana? Kaki Yesus. Itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dan itu mengubah hidup dia. Akita mencatat ada dua orang yang walaupun punya uang yang banyak tapi hatinya kosong. Orang yang pertama adalah pemuda yang kaya. Orang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dia katakan Yesus. Apa yang bisa membawa saya ke dalam hidup? Dan Yesus jawab jual hartamu ikut saya kasih hartamu kepada orang miskin. Yesus tidak menjual tidak menyuruh semua orang menjual harta tetapi kepada pemuda itu Tuhan katakan apa? Jual hartamu. Karena Tuhan tahu bahwa pemuda ini telah menjadikan harta sebagai ilahnya. Bahwa pemuda itu sedang dijajah oleh mamon. dan Tuhan katakan tukar mamonmu dengan kebenaran yang akan saya berikan. Dan kemudian pemuda itu dengan hati yang sedih dia katakan bahwa ini semua uang saya dapatkan dengan kerja keras. Dengan keringat saya. Dan Tuhan suruh saya berikan kepada orang lain. Itu tidak bisa saya lakukan. Dan Zacchaeus juga orang kaya. Hatinya juga ada satu lubang. Dan kemudian dia mendengar Yesus bisa menerima Matius seorang pemumut cukai menjadi muridnya dan tiba-tiba dia mempunyai pengharapan. Dia merasa hidupnya walaupun kaya dia punya uang banyak dia punya pelayanan yang banyak tapi ada sesuatu yang kurang dalam hatinya. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganggu yang tidak bisa ditutupi oleh uangnya. Lalu kemudian dia datang dia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Dan kemudian Yesus datang kepadanya. Dia panggil dia dan kemudian dia minta Zacchaeus turun aku mau ke rumahmu. Saat itu juga Zacchaeus tahu bahwa lubang di dalam hatinya sudah tertutup oleh Yesus. Dia tidak peduli lagi dengan mamonnya. Dia tidak peduli lagi dengan uangnya. Dia katakan siapa yang saya rugikan saya akan ganti. Dia tidak lagi menyuruhkan uang sebagai ilahnya. Dan saat itu juga dia telah menemukan Yesus. Terus kalian ada beberapa sebab dikatakan kenapa uang tidak memberikan bahagia. Mungkin saya akan lewatkan ini saja dulu. ada beberapa tips yang kita berikan sehubungan dengan mamon ini. Bagaimana kita bisa menghindar diri daripada jerat mamon. Nasihat yang pertama adalah janganlah terobsesi menjadi orang kaya. Saya harus hati-hati ngomong bahwa tidak menjadi masalah menjadi orang kaya. Tetapi jangan menjadikan menjadi orang kaya sebagai satu-satunya tujuan di dalam hidup saudara. Orang yang mempunyai satu obsesi untuk menjadi orang kaya maka dia akan mempunyai satu keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan untuk mencapai tujuan menjadi orang sekaya mungkin maka segala jalan akan ditempu olehnya. Segala cara akan dihalalkan olehnya. Dan seringkali berakhir dengan kehancuran. Saya tidak tahu saudara pernah mendengar ada satu kasus cerita duka dari rumah duka yaitu rumah duka heaven. Saya tidak pernah lihat rumah duka heaven. Jadi ada satu kasus di mana rumah duka heaven itu ditutup karena terjadi persaingan. Panak menggugat ibunya yang berusia 86 tahun untuk mengambil milik daripada ibunya. Dan dia meminta kepada pemerintah bahkan untuk mengusia ibunya pulang ke Tiongkok karena ibunya masih dikatakan warga negara Tiongkok. Padahal sebetulnya sudah warga negara Indonesia. Keribu tadi itu sampai akhirnya diputuskan dimenangkan oleh ibunya. Maksudnya kalian untuk karena terobsesi oleh uang kemudian bahkan orang tua sendiri mau dijebloskan ke dalam penjara. Saudara baru ini mungkin saudara mendengar berita bagaimana seorang menteri yang performa ditangkap oleh KPK. seorang bupati ditangkap oleh KPK. Dan seringkali orang-orang besar ditangkap oleh KPK. Orang yang terhormat dihormati kalau jalan itu ada yang mengiring semua jalan harus minggir semua memberikan hormat dan tiba-tiba dipakaikan baju orange ditangkap oleh KPK. Di eksplos berbagai media. Saya bisa bayangkan perasaan anak-anaknya di sekolah. Bagaimana teman-temannya melihat mereka yang bapaknya ada di TV pakai baju orange. Bagaimana dengan istri mereka? Bagaimana tetangga-tetangga melihat akan istri dan anak-anak mereka? Uang banyak tidak bisa menutupi aib itu. Dan umumnya mereka bukan orang miskin. Mereka adalah orang yang sudah kaya dan terobsesi ingin menjadi lebih kaya. Dan mereka harus menanggung malu. Dan yang malu bukan hanya dia tetapi seluruh keluarganya ikut menanggung malu. Dan kadang-kadang saudara sekalian kalau kita orang Kristen Tuhan kita juga ikut menanggung malu oleh karena perbuatan kita. Mungkin itu bisa menjadi renungan akhir tahun kita. Segala perbuatan kita bukan cuma kita yang menanggung malu tetapi Tuhan kita itu sebab dikatakan oleh karena kamu namaku dihujat di antara bangsa-bangsa. Karena terobsesi ingin menjadi kaya mereka akhirnya terjurumus dan akhirnya mereka menyesal. Saya sangat senang kita punya nasihat yang luar biasa. Dikatakan mereka tetapi 1 Timotis 6 dan 9 tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Mereka dicobain ini aduh ada 3 miliar 10 miliar aduh saya bisa langsung kaya aduh dia gak pikir resiko lagi. Lalu mereka masuk ke dalam apa? Jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Kalau saja saya bisa kirim ayat ini kepada Pak Menteri mungkin dia tidak perlu sampai ditangkap oleh KPK. Ada satu ayat lagi. Amsal 23 4 jangan jangan bersusah payah menjadi kaya tinggalkan niatmu itu Tuhan mau menjadikan saudara kaya dalam sekejap bisa saudara tidak perlu sampai melanggar semua hukum hanya untuk menjadi orang kaya tapi saya mau jadi orang kaya baik ada satu ayat yang luar biasa kalau anda mau kaya peringatkan agama mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam apa? menjadi kaya di dalam kebajikan suka memberi dan membagi ini yang Tuhan inginkan kalau anda suka memberi anda suka membagi anda itu adalah kaya di mata Tuhan karena anda mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya jadi Tuhan ingin kita kaya bukan kaya hanya sekedar harta itu gak ada artinya bagi Tuhan Tuhan bisa kasih kepada kita seluruh harta di dunia tetapi Tuhan ingin kita mengumpulkan harta di surga yaitu harta apa? ayat di dalam kebajikan suka memberi suka membagi kepada orang-orang yang membutuhkan itulah tips yang pertama lupakan keinginan atau obsesi menjadi orang kaya baik oke saya tinggalkan sedikit di konten cukupkan dirimu Alkitab katakan kita kata Prasok Palus kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keinginan konten puas saya pernah lihat orang yang hidupnya menurut kita ini pas-pasan mereka enggak ya jaji hanya cukup untuk satu bulan tapi puas sekali dengan hidupnya selalu tersenyum selalu tertawa kalau jalan gandeng tangan istrinya kalau makan lahap sekali dia kalau jalan kalau berjalan ketemu orang dia sapa dia senyum dia lihat bunga dia berhenti dia cium bunganya orang tas-pasan tapi dia merasa cukup konten dengan hidupnya tapi ada orang yang super kaya tapi tidak pernah merasa puas selalu merasa kekurangan tidak pernah tersenyum selalu stress mungkin karena proyek ada yang gagal atau mungkin mau di audit sama tukang pajak atau mungkin ada lihat temannya yang lebih kaya dari dirinya sehingga makan jadi tidak nafsu istrinya ikut stress anak-anaknya ikut stress walaupun uangnya banyak kalau jalan matanya lihat ke bawah Anda pernah ketemu orang yang demikian? saya pernah melihat orang yang demikian selalu sekalian garis bawah ini kepuasan tidak bergantung jumlah uang yang Anda miliki Anda bisa mempunyai banyak tetapi merasa kekurangan Anda bisa memiliki sedikit tapi Anda merasa cukup mana yang sederhana mau pilih kita mengatakan Rasul Palus mengatakan belajar untuk mencukupkan diri konten itu jauh lebih penting dikatakan bahwa Tuhan dalam hidrati Tuhan bisa memberikan kepada kita kekayaan kita harus belajar menghitung berkat Tuhan bukan dari berapa jumlah rekening kita di bank bukan dari berapa banyak mobil yang berderet di garasi kita bukan berapa banyak rumah yang kita punya tetapi adalah kita menghitung berkat Tuhan itu dari kesehatan kita penyertaan Tuhan di dalam hidup kita keluarga yang Tuhan berikan kepada kita saya punya saudara yang menurut saya hidupnya pas-pasan kadang-kadang saya kepengen membantu dia tapi dia selalu telepon saya aduh dia katakan saya kasihan saya kepengen bantu dia dia selalu mempunyai satu kemampuan untuk melihat orang yang lebih susah hidupnya dari dia dan selalu punya keinginan untuk membantu orang lain orang yang demikian adalah orang kekurangan yang kaya di mata Tuhan baik tips yang berikutnya tadi yang pertama adalah lupakan obsesi menjadi orang kaya lalu cukupkan dirimu yang ketiga adalah hidup nah di dalam kemampuannya terus kalian tidak peduli berapapun penghasilanmu jika kita menghabiskan lebih banyak dari yang kita hasilkan kita akan selalu kekurangan setuju? kita akan selalu mencari jalan keluar dengan meminjam dan itulah salah satu cara setan salah satu cara mamon untuk menguasai diri kita jadi jangan menghabiskan yang kita tidak miliki saya sering sekali ditelepon oleh debt collector bukan karena hutang saya tapi karena hutang karyawan saya kadang dari saudara yang menaruh nomor teleponnya di aplikasi pinjamannya lalu kemudian dia tidak bisa bayar saya yang dikejar-kejar debt collector jadi avoid debt kekayaan belum tentu membawa kebahagiaan tetapi hutang pasti membawa penderitaan Anda setuju? kemudian Amsal 27 itu dikatakan orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang jadi kaya atau miskin hiduplah sesuai dengan kemampuan Anda luar biasa Alkitab memberikan satu nasihat di dalam Lukas 3 ayat 14 dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya dan kami apa yang harus kami perbuat lalu Johannes Pompatis jawab kepada mereka jangan rampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gaji kita tidak perlu korupsi kita tidak perlu stres kita tidak perlu meminjam kalau sekalian kalau saudara sudah terjerat hutang ada satu jalan keluar untuk saudara namanya adalah plastic surgery operasi plastik ini adalah obat yang luar biasa untuk masalah keuangan ini caranya plastik surgery potong kartu kredit Anda itu adalah tips yang ketiga baik jangan sombong so sekalian mamon selalu menjajah manusia yang kaya dengan membuat mereka sombong dengan kekayaannya mamon akan dikatakan untuk apa kamu kaya kalau kamu tidak pamer kekayaan kekayaan Anda jadi orang-orang kaya itu seringkali hanya menjadi showcase untuk bagi orang-orang lain untuk memamerkan seluruh kekayaannya lalu mereka senang kalau mereka dipuji karena banyak hartanya jadi kalau mereka pakai jam semua tentunya semua yang dipakainya harus bermark jamnya barangkali jam yang ratusan juta dan kalau dia sudah pakai jam yang ratusan juta lalu mungkin dia ketemu sama Pak Nobel lalu Pak Nobel tidak memperhatikan jamnya wah mereka sakit hati sekali mungkin mereka akan selalu jam berapa ya jam berapa ya selalu diangkat supaya menjadi perhatian bagi orang karena jamnya mahal saya pernah lihat seorang yang harus saya sebut ya adalah anggota gereja yang kalau pakai dasi dasinya mahal bukan main puluhan juta lah dasi saya mungkin hanya 15 ribu 20 ribu tapi dia punya itu puluhan juta tapi siapa yang tahu maka biasanya dasinya dia lempar ke belakang di balik bahunya sehingga merknya itu kelihatan jadi merk yang sangat mahal sekali soal sekalian orang yang demikian sudah dijerat oleh Mamon ya jadi kalau belitas harus ratusan juta lalu kemudian kalau ingin semua orang melihat akan kekayaannya semua ditamer di sosial media supaya semua orang tahu bahwa hidupnya glamour lalu kemudian dia posting di Facebook dari hotel mewah ke hotel yang mewah saya tidak mengatakan kita tidak boleh posting kalau kita jalan-jalan tetapi motivasi orang itu untuk membuat lihatlah betapa kaya saya maka orang yang demikian biasanya mereka juga memandang rendah orang yang miskin so sekalian ini adalah jerat setan kepada kita sebenarnya kita orang aksen orang yang demikian kalau jadi orang aksen itu sengsara orang aksen kan gak boleh pakai emas gak boleh pakai perhiasan jadi setengah mati jadi yang boleh apa mungkin ikat pinggangnya dari emas itu boleh ya tidak dilarang kepala ikat pinggangnya dari emas baik apa nasihat serman Tuhan 1 Yones 2 ayat 16 mengatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapak melainkan dari mana dari dunia kalau kita ingin memenuhi kalau kebahagiaan kita hanya pujian orang terhadap betapa kayanya kita itu adalah satu keangkuhan hidup bukan dari Bapak 1 Yones 6 ayat 17 peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia itu supaya mereka jangan tinggi hati jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan jangan menggantungkan dirimu kepada kekayaan itu maksudnya melainkan kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati sudah pikir kalau kita gak kaya Tuhan gak kasih sesuatu untuk kita nikmati seluruh alam semesta diciptakan untuk kita nikmati semua bunga-bunga yang indah di jalan kita bisa nikmati udara yang begitu segar kita bisa nikmati Tuhan menciptakan udara yang segar untuk kita nikmati jadi terus kalian tidak salah menjadi orang kaya saya harus gariskan berkali-kali jangan kemudian anda nanti sesudah seminar ini jual semua harta anda karena salah menjadi orang kaya tidak salah menjadi orang kaya saudara bisa diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan seperti Abraham pertanyaannya adalah apakah saudara menjadi channel of blessing kepada orang lain dengan kekayaan saudara apakah saudara berterima kasih bersyukur memuji Tuhan karena berkatnya atau saudara pakai itu untuk menyombongkan dini saudara berikutnya anda tahu anda sudah terjerat oleh mamon adalah saat anda membayar pertuluhan anda merasakan ini sebagai beban aduh saya sudah cari uang dengan keringat saya sekarang saya kasih sepersepuluh buat Tuhan apa sih kenapa sih Tuhan minta-minta uang dari saya apa sih bagian dari Tuhan ini sangat menarik sekali Tuhan tidak butuh uang kita saya tahu kenapa Tuhan minta uang kita Tuhan minta uang kita oleh karena Tuhan tahu bahwa dimana hartamu berada disitu hatimu berada Tuhan ingin mengajar kita untuk menempatkan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada harta kita saya paling suka waktu anak saya masih kecil kalau mereka misalnya sedang ada dikasih makanan saya suka minta makanannya tapi minta dong apa saya butuh makanannya tidak saya mau tahu anak ini pelit apa tidak lalu kemudian dia kadang-kadang anak-anak ada yang kasih ada yang enggak enggak kita bisa nilai dari anak itu kita ingin melatih anak-anak itu untuk tidak serakah tidak pelit lalu kadang-kadang anak itu memberikan kepada kita apa yang sudah lakukan sudah kembalikan makanan itu hanya untuk melatih anak-anak itu untuk tidak pelit saudara pikir kalau saudara berikan 10% saudara miskin Tuhan akan kembalikan dengan berlipat ganda walaupun tidak selalu dalam bentuk harta Tuhan bisa memberikan kepada kita dalam bentuk kebahagiaan yang lain berikutnya yang terakhir jangan lupa akan sumber kekuatannya selalu sekalian banyak yang mengatakan kenapa sih Tuhan minat-minat uang ini kan uang saya cari dengan keringat saya saya cari dengan kemampuan saya sendiri ada satu ayat yang sangat luar biasa ulangan 8 ayat 18 tetapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan alamu sebab dialah yang memberikan kepadamu apa kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyamu seperti sekarang Tuhan yang memberikan apa kekuatan kepadamu terus kalian merasa hebat ada orang merasa hebat sekali pintar sekali saya tanya mampukah orang hebat itu mengendalikan denyit jantungnya bisa dia mempercepat denyit jantungnya melambatkan denyit jantungnya bisa dia mengendalikan pencernaannya bisa dia mengendalikan nafasnya gak bisa begitu Tuhan ambil sedikit sesak nafas gak bisa cari diri bangun dengan sakit kepala gak bisa cari diri Tuhan memelihara kita dengan demikian terlupa sehingga kita mempunyai kekuatan untuk mencari uang kita dalam miliknya kita sudah pikir saya mencari uang 10% itu milik Tuhan 90% milik saya 10% kita kembalikan yang 90% Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola dan satu hari kelak kita harus bertanggung jawabkan dengan apa kita belanjakan uang itu baik jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya segala sesuatu itu datang daripada Tuhan baik saya ingin bacakan satu ayat dikatakan pada saat murid-muridnya bertanya kepada Yesus waktu dia melihat ada orang yang buta lalu kemudian mereka tanya kepada Yesus siapakah yang membuat dosa orang itu sendiri atau orang tuannya sehingga dia dilahirkan buta Yesus jawab bukan dia bukan juga orang tuannya tetapi karena pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun dapat bekerja sekarang kita masih punya waktu untuk bekerja dan Yesus katakan selama aku di dalam dunia akulah terang dunia Yesus mengatakan selama saya di dunia saya terang kalau saya sudah diangkat siapa terang saudara dan saya menjadi terang kepada siapa kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang yang buta kepada orang yang pincang kepada orang yang miskin kepada orang yang tidak dapat makan saya akan masih ada waktu saya saya akan tutup dengan satu cerita saya pernah ceritakan itu di youtube saya ceritanya terjadi di tahun 1930 di tengah-tengah resesi hebat di Amerika Serikat dan di salah satu bagian termiskin di pinggir kota New York lalu berlangsung sebuah persidangan ada seorang wanita tua yang dituduh mencuri roti di satu pokor roti wanita tua ini dia bajunya compang camping lalu dia dibawa masuk wajahnya kelihatannya sedih dan dia malu kedapatan mencuri lalu hakim bertanya ibu apa benar ibu yang mencuri roti lalu wanita itu menundukkan kepalanya dan dia katakan pak hakim benar saya yang mencuri roti itu lalu hakim bertanya apa alasan ibu mencuri roti apakah karena ibu lapar lalu wanita tua ini mengatakan ya pandang hakim dan dia katakan ya benar saya lapar tapi bukan karena itu saya mencuri roti dia ceritakan menantu saya meninggalkan anak perempuan saya dengan dua anak yang masih kecil sekarang anak perempuan saya jatuh sakit dan kedua anaknya kelaparan mereka sudah beberapa hari tidak makan karena tidak ada makanan saya tidak masalah bisa menahan rasa lapar saya tetapi saya tidak tahan melihat cucu-cucu saya kelaparan saya tidak tega dan itu sebabnya saya mencuri roti ketika wanita itu selesai bicara ruang pengadilan menjadi sepi semua ibah kepada ibu ini tetapi pemilik toko tidak setuju memahaskan ibu itu dia katakan di daerah ini banyak pencuri yang mulia ibu ini harus dihukum untuk memberikan contoh kepada yang lain supaya mereka kapok dan tidak mencuri lalu hakim menghela nafas dan dia memandang ibu ini dia katakan ibu saya bekerja sesuai dengan hukum dan keadilan dan menurut hukum ibu sudah mengaku mencuri maka hukumannya tinggal pilih dua apakah di denda 10 dolar atau di penjara 10 hari lalu wanita tua itu menjawab jika saya punya uang 10 dolar pak hakim saya tidak perlu lagi mencuri kalau saya milih di penjara siapa yang akan merawat anak saya dan cucu saya lalu hakim kemudian memasukkan tangannya ke dalam sapunya dan kemudian berkata dengan hati yang sedih ini adalah 10 dolar yang saya berikan untuk hukuman denda ibu dan selain itu saya juga menghukum setiap yang hadir di pengadilan ini masing-masing 50 sen ini merupakan hukuman untuk ketidakpedulian kalian yang tinggal di dalam lingkungan yang sama tetapi membiarkan seorang wanita tua dan cucunya kelaparan sehingga dia harus mencuri dan memberi makan cucunya lalu hakim itu memanggil asistennya lalu mereka mengumpulkan uang untuk ibu itu dan kemudian surat kabar New York City besoknya melaporkan 47,5 dolar terkumpul pada malam itu untuk bapak atau ibu yang malam itu semua orang yang dihukum membayar 50 sen termasuk memiliki toko roti yang kecuriga lalu sejumlah terdakwa lain yang sedang menunggu persidangan mereka juga memberi termasuk polisi-polisi yang hadir pada saat itu mereka semua merasa terhormat atas hukuman 50 sen dan semuanya berdiri bertepuk tangan untuk sang hakim dan ibu yang menerita itu Florello La Guardia adalah nama hakim itu dia juga adalah wali kota Nyev saat itu dan malam itu dia mengajarkan satu pelajaran yang penting untuk hidup kita untuk peduli kepada mereka yang kekurangan terus kalian sementara kita sedang memikir tahun baru mau jalan-jalan kemana ya barangkali ada tetangga kita yang sudah tiga hari tidak makan mungkin ada tetangga kita yang anaknya belum bisa sekolah mungkin ada yang tidak bisa berobat oleh karena tidak punya uang dimanakah tanggung jawab sosial kita oleh karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kelebihan maka Tuhan ingin kita menjadi terang dengan menjadi saluran berkat sehingga semua yang mendapatkan bantuan dari kita kebaikan dari kita mereka akan memuliakan Bapak di surga inilah pelajaran kita barangkali bisa menolong kita untuk mengetahui kenapa Tuhan memberikan kita kelebihan bukan supaya kita bisa simpan harta itu untuk tujuh turunan tetapi Tuhan ingin kita memanfaatkan harta kita menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang buta orang-orang yang susah dan orang-orang yang orang Yahudi rajin berpuasa untuk mengambil hati Tuhan mereka bisa berpuasa dua kali dalam satu minggu mereka berpikir Tuhan akan senang kalau mereka menahan rasa lapan tapi Tuhan katakan dalam Yesaya 58 ayat 6 bukan bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya mematakan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah dan apabila engkau melihat orang pelanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembuhkan diri terhadap saudaramu sendiri mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bisa menolong kita untuk tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud memberikan kita kelebihan Tuhan memberkati terima kasih terima kasih